Meningkatnya kasus COVID-19 di Kebumen, membuat rumah sakit Dr. Sudirman RSDS Kebumen bakal kembali menambah ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Hal ini disampaikan Direktur RSDS Kebumen, Dr. Widodo Suprihan Toro, saat ditemui di ruang kerjanya selasa 29 Juni 2021. Ada pun jumlah ketersediaan ruang isolasi di RSDS Kebumen mencapai 124 kamar. Meski begitu, sebagai upaya antisipasi lonjakan pasien, RSDS Kebumen akan menambah ruang isolasi sebanyak 37 kamar. Dr. Widodo mengatakan apabila terjadi peningkatan, maka ruang auduterium rumah sakit juga akan disulap menjadi ruang isolasi pasien COVID-19. Dr. Widodo menambahkan bahwa sejumlah nakes di rumah sakit saat ini banyak yang terpapar virus COVID-19. Hal ini berdampak pada pelayanan penanganan pasien COVID-19. Untuk itu, pihak rumah sakit juga telah merekrut perawat dan bidan sejumlah 18 orang untuk ditempatkan di ruang isolasi. Tempat tidur yang tersedia adalah ada 124, kemudian jumlah pasien yang ada sekarang 106, jadi sudah 85% lebih bornya. Sehingga kami dalam waktu dekat ini, dua hari atau tiga harilah sudah mempersiapkan penambahan satu bangsal. Satu bangsal kira-kira satu bangsal itu ada 37 tempat tidur. Kita juga mempersiapkan uang di auduterium bawah itu kita siapkan untuk penambahan layanan COVID-19 juga. Sekitar kalau ada 12 kamar, kira-kira satu kamarnya ada tiga, jadi menjadi 36 tempat tidur. Sementara itu, Kasih Medis RSDS Kebumen, Teguh Rianto mengatakan gejala COVID-19 biasanya diawali dengan tanda-tanda hilang yang penciuman dan indra perasa seperti halnya gejala batuk pilek. Namun saat ini gejala COVID-19 telah bertambah seperti adanya manifestasi kulit dan gangguan pencernaan seperti mual muntah atau hampir mirip seperti gejala tipoid. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.